selamat menikmati kalau misalkan sobat semua udah punya nah karakter ini kan kalau misalkan potnya besar karakter ini bisa jadi besar juga kalau si Clady Redmondo pak nah kalau aku kan sekarang di video kali ini ingin menunjukkan bahwa Clady ini kalau ditempatkan di pot yang memang mini yang kecil ini bisa jadi karakternya kecil dan sengaja aku tampilkan yang masih baru bangun dari tidur dari dorman ini kecil dan ditempatkan di pot kecil supaya nantinya agak mengerdil dan juga tidak menghabiskan ruang dan ini sangat simpel sih kalau di pot kecil namun nanti kalau misalkan udah rimun jadinya cakep banget walaupun di pot kecil sebetulnya ini potnya kecil cuma kelihatan besar padahal ini kecil yang sebelah paling ujung di sebelah kanan yang ini nah ini sebenarnya kecil cuma kelihatannya besar sih di video ya sobat semuanya Redmondo pak tergolong yang mudah perawatan karena dia di segala cuaca pun dia siap tumbuh nah tetapi kalau misalkan sobat semua punya belingnya dari besar tentunya perlu diadaptasi dulu dengan lingkungan sekitar karena kalau tiba-tiba ditempatkan di tempat yang panas sementara di awal dia di tempat teduh ya pastinya daunya kebakar sobat semuanya doinya kecil karena memang ini baru bangun dari dorman namun aku sengaja di tempat yang di pot kecil dengan maksudnya supaya dia menjadi kerdil dan kalau misalkan kerdil nanti pernah coba dulu saya cuman video nya gak ditampilkan ini di pot kecil ini rimbun banget dengan daun kecil namun tetep beda sih kalau udah yang tau jenisnya dengan kladi keris itu emang beda nanti ini ya sedikit besar daunnya membulat namun di pinggiran sih sama dengan keris cuman ini daunnya lebih membulat aja sih sobat semuanya kalau media tanam sih kalau aku ini pakai karena deket sawah jadinya pakai jerami padi yang udah memang fermentasi udah busuk ini bagus banget buat menyimpan air dan juga untuk pertumbuhan geladinya karena mungkin banyak nutrisi di jerami padi nah kalau untuk sobat yang memang berada di daerah yang memang jauh dari jangkauan ke pupuk-pupuk yang memang alami saya sarankan sih cukup aja dengan pakai sekam bakar campur sekam busuk yang udah fermentasi itu juga bagus yang penting kalau pakai sekam itu harus diingat kalau sobat semua harus pakai tetakan supaya bisa menyimpan airnya lebih lama dan juga bisa terkontrol airnya nah kalau aku sih jarang yang pakai tetakan karena memang daerahku lumayan lembab dan juga masih inilah masih tertangani untuk digunakan penyiraman sih sobat semuanya seperti karakter keladi pada umumnya dia kalau misalkan dibiarkan di tempat teduh nah seperti ini hampir teduh kemarin tempatnya ini batangnya menjadi menjulur agak panjang sementara yang di bawah nih udah terkena sinar matahari karakternya udah mulai dia nggak mau panjang batangnya atau setangnya sebut semuanya makanya tergantung selera sih kalau mau yang setang panjang tinggal ditempatkan yang rada-rada teduh nah kalau misalkan yang mau setang pendek ya harus dari kecil di tempat ini tempat yang memang terkena sinar mataharinya puluh seharian itu akan berpengaruh terhadap setang menjadi pendek dan juga daun menjadi lebih keluar warnanya begitu sebut semuanya rasanya seperti itu sobat semoga di video kali ini ada hal positif yang bisa diambil semoga semangat bertaninya semakin ditingkatkan oke sobat semuanya selamat menikmati selamat menikmati